Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan revolusi industri 4.0 telah mengubah jasa layanan keuangan dengan munculnya financial technology. Oleh karena itu, OJK akan segera menerbitkan aturan sebagai panduan financial technology. Direktur Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Sukarela Batu Nanggar, mengatakan munculnya startup fintech disebabkan oleh pentingnya peran teknologi digital di tengah masyarakat. Inovasi baru tersebut diharapkan dapat mengisi layanan keuangan yang belum dapat terpenuhi oleh perbankan seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending. Jadi kita di Indonesia, saya kira kita sadar bersama level inklusi kita itu masih relatif sangat rendah. Baru sekitar 36% dari seluruh jumlah penduduk dewasa yang baru memiliki rekening di lembaga keuangan. Dengan kehadiran financial technology, lalu kemudian bank melakukan transformasi tadi diharapkan ini, inklusi ini bisa, target inklusi tadi bisa dicampur. Oleh karena itu, OJK akan menerbitkan peraturan terkait fintech sebelum Juni 2018. Aturan baru tersebut akan mengatur seluruh jenis bisnis fintech dan sebagai guiding principles bagi penyelenggara layanan keuangan digital. Dengan regulasi ini, pertama tentunya akan mendorong tadi bagaimana kita menciptakan ekosistem fintech yang lebih baik ke depan. Jadi mendorong inovasi satu sisi. Lalu sisi yang kedua, juga OJK ingin memastikan bahwa inovasi itu adalah bertanggung jawab. Jadi satu, inovasi didorong, tapi harus yang bertanggung jawab. Bagaimana cara memastikan agar bertanggung jawab? Akan didorong disiplin pasar. Disiplin pasar dengan apa? Dengan tata kelola yang baik. Sukarela menambahkan, fintech akan diseleksi melalui penerapan regulatory sandbox atau suatu ruang untuk melakukan uji coba terbatas pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis penyelenggara fintech. Tim Liputan Berita 1